Tidak mudah untuk membuat mainan anak-anak menjadi sesuatu yang menakutkan, namun Chucky berhasil membantahnya. Selamat datang di WatchMojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 adegan yang paling menyeramkan dari Chucky. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu, jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Untuk daftar ini, kita akan melihat adegan paling menyeramkan dan menegangkan dari seri Child's Play. Nomor 10. Kasur Air Berdarah Bride of Chucky Boneka-boneka ini mempunyai cara membunuh yang kreatif. Setelah dua orang penipu mencuri uang JC dan Jade, Chucky dan Tiffany mengikuti mereka kembali ke kamar hotel dan melihat mereka bercengkrama di atas kasur air. Mereka terlambat melihat Tiffany di cermin atas. Menggunakan botol champagne, Tiffany menghancurkan cermin itu. Dan ketika mereka dihujani kaca, tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan selain berteriak. Metode kematian ini sangatlah unik dan berpengaruh. Sampai-sampai, sutradara Don Mancini memutuskan untuk membuat kembali hal tersebut dalam film Cult of Chucky. Tentunya dengan hasil yang lebih sadis. Nomor 9. Mata Boneka Child's Play 2 Dari begitu banyak cara untuk mati, mata boneka yang ditusuk di wajah merupakan cara terakhir yang kita inginkan. Pada klimaks film Child's Play 2, seorang teknisi pabrik memeriksa mesin yang rusak dengan cara merangkak di antara mekanisme yang memasukkan mata boneka. Sutradara John Lavia membangun ketegangan dengan Chucky merangkak perlahan-lahan. Berhasil memperbaikinya, teknisi tersebut tersenyum puas. Kemudian, Chucky mengiris wajahnya dan mengirimnya kembali ke mekanisme yang baru saja diaktifkan. Gambaran dari teknisi yang mati dengan ditusuk mata boneka ini benar-benar sebuah mimpi buruk. Nomor 8. Mulut Madeline Cult of Chucky Cult of Chucky jauh lebih sadis dibandingkan pendahulunya. Ini menjadi lebih jelas dengan adegan kematian Madeline yang benar-benar menjijikan. Mulut hurt? I'll do my best. Ketika boneka Good Guy miliknya kembali dari kubur, Madeline yang diliputi oleh rasa bersalah membiarkan boneka itu untuk membunuhnya. Menjanjikan kalau hal ini akan sangat menyakitkan, boneka itu memasukkan seluruh lengannya ke dalam tenggorokan Madeline. Kemudian, menarik sesuatu dari mulutnya dan melihatnya dengan penuh kegembiraan. Ini merupakan kematian yang sangat sadis. Ditambah dengan musik seram dan ekspresi wajah yang mengerikan dari sang boneka, menjadikan adegan ini begitu suram dan tidak menyenangkan. Nomor 7. Potong Rambut Charles Play 3 Charles Play 3 seringkali dianggap sebagai film terburuk dari seri ini. Namun, bukan berarti film ini tidak memiliki adegan yang mengerikan. Contohnya, kejadian di sebuah barbershop di mana seorang tukang cukur militer memutuskan untuk memotong rambut Chucky. Kami tidak tahu kenapa dia melakukannya, tapi biarkan saja. Kesampingkan motivasi dari si karakter, ini adalah adegan yang mengerikan, terutama ketika kamera secara perlahan-lahan menyorot ke arah wajah Chucky yang berpura-pura diam dengan musik yang dibangun secara perlahan-lahan. Kemudian, dia menggorok leher si tukang cukur, memberikan sebuah one-liner, dan memberikan tawa khas Chucky. Mungkin, ini adalah adegan yang konyol. Namun, tidak diregukan lagi, ini adalah adegan paling unik dalam Charles Play 3. Nomor 6. Alice Bertemu Chucky Curse of Chucky Bisa dikatakan kalau Curse of Chucky lah yang membantu franchise ini kembali ke jalur horornya setelah kegagalan dari Seed of Chucky. Ini langsung terlihat dari awal film. Setelah si kecil Alice merasakan bahwa ada sesuatu di balik tirai shower, dia mendekat secara perlahan sebelum menarik tirai tersebut dan melihat Chucky dengan tampilan yang paling aneh yang pernah kita lihat. Ekspresi lugu dengan mata besarnya yang terawat serta senyum yang dibuat-buat merupakan sesuatu yang terasa sangat aneh dan mengganggu. Seenggaknya, Alice tertipu dan merasa senang sampai tiba-tiba boneka tersebut menghampirinya. Selamat datang kembali, Chucky. Kami merindukanmu. Nomor 5. Wajah Chucky yang rusak Child's Play 3 Tentu saja kita senang melihat boneka asa di sini dipukuli dan Child's Play 3 menampilkan hal tersebut dengan cara yang penuh kejutan. Tepat ketika Chucky akan menyentuh Tyler, sebuah sabit animetronik berayun turun dan memotong setengah wajah Chucky. Kemudian, kita bisa melihat ke dalam wajah yang lengkap dengan otot yang bergerak. Ini merupakan pekerjaan make-up yang sangat rinci tentunya. Bahkan, mungkin yang terbaik dalam seri ini. Dan, jenitan Bart Doreef terasa sangat menyayat. Dari berbagai macam penampilannya, kami pikir Two-Face Chucky adalah yang paling menyeramkan. Nomor 4. Mencekik Madsen Child's Play 2 Ini merupakan mimpi buruk bagi semua orang. Kamu sedang mengembudi, kemudian kamu sadar kalau ada seseorang di kursi belakang. Ditambah lagi, orang tersebut adalah boneka pembunuh. Child's Play 2 dimulai dengan sebuah ledakan dengan Chucky menodongkan pistol ke arah eksekutif playpals Madsen. Tolong, tinggalkan saya alone. Tolong. Awalnya, Chucky bercanda dengan menembakkan pistol berisi air untuk meredakan ketegangan. Namun, itu hanyalah sebuah tipuan. Begitu Madsen melihat ke arah spion, Chucky langsung mencekiknya dengan tas plastik saat cahaya kilat dan hujan membasahi mobil. Hal ini menunjukkan kepada kita kalau adegan film Slicer tidak selalu membutuhkan darah untuk terlihat menakutkan. Nomor 3, Chucky yang terbakar Child's Play Seperti kebanyakan penjahat film Slicer klasik, Chucky tidak pernah mati. Ending dari Child's Play adalah perpaduan antara harapan dan keputus asaan. Karena meski Chucky telah mati berulang kali, dia selalu hidup kembali dalam keadaan yang lebih kuat. Kematian palsu pertama terjadi ketika Andy membakar Chucky di perapian. Semua tampak baik-baik saja sampai Andy tersandung oleh Chucky yang berjalan ke arahnya sambil memegang pisau dalam keadaan terbakar parah. Bisa dibilang hal ini merupakan adegan yang paling mengerikan. Wajah Chucky yang meleleh merupakan bagian dari mimpi buruk. Nomor 2, menemukan bekas luka Chucky Curse of Chucky Semenjak Child's Play, Curse of Chucky bisa dibilang merupakan yang terbaik dalam seri ini dengan perpaduan luar biasa antara rasa takut dan sensasi mendalam. Ketika mencari Alice di loteng, Barb menemukan Chucky. Dengan rasa ingin tahu, dia mengupas kulit palsu pada wajah Chucky menunjukkan bekas luka yang tersembunyi di baliknya. Ini merupakan fan service yang luar biasa karena pada akhirnya kita bisa melihat kembali bekas luka khas Chucky. Tapi, ini juga adalah kejadian menakutkan yang membuat penonton cemas. Kita tahu kalau Chucky akan mengungkap dirinya sendiri. Kita hanya tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Mungkin, medali mas harus diberikan buat mereka yang kuat menonton adegan ini tanpa merasa kaget atau menutup mata mereka. Sebelum kita dikagetkan dengan pilihan utama kami, ini dia beberapa honorable mentions. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jelas, ini merupakan momen paling menakutkan dalam universe Chucky Adegan yang berjalan dengan lambat Membuat kegelisahan terbangun dengan sempurna Kepala yang tiba-tiba berputar Serta suara boneka yang sangat keras Semuanya bergabung untuk menciptakan Momen seram yang tidak dapat dilupakan Begitu saja Adegan ini seperti meringkas tentang hal-hal Apa saja yang menjadikan Chucky Sangat aneh dan tetap menakutkan Sepanjang masa Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari WatchMojo Indonesia Dan jangan lupa subscribe Untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami